Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Radu Yendra dan Radu Institute. Kita kembali melaksanakan bedah riset artikel. Pada kali ini kita akan menggunakan rumus fungsi Survival Radu Institute Distribution atau RIDK sama dengan 6 untuk menyelesaikan fungsi reliability sambu distribution. Jadi dalam suatu riset artikel kita jumpai fungsi reliability sambu distribution dan akan kita kerjakan dengan menggunakan fungsi Survival Radu Institute Distribution. Oke kita coba lihat landasan riset artikel yang akan kita gunakan pada malam ini. Nah pada malam ini kita berjumpa satu riset artikel yang sangat baik sekali yang berjudul Sambu Distribution and Its Application terbit di Jurnal International Journal of Probability and Statistics tahun 2016. Nah pada jurnal ini terdapat persamaan 4.4. Wah ini persamaan 4.4 yang dia sebut sebagai reliability function atau dinotasikan dengan Rx. Nah dalam beberapa buku reliability itu disebut dengan survival Sx. Dalam buku lain disebut dengan reliability function atau Rx. rumus cara mencarinya sama seperti rumus 4.1 yaitu 1 dikurang dengan kumulatifnya. Nah karena di jurnal ini disebut dengan reliability function maka di Radu Institute disebut dengan survival function sama saja atau fungsi survival. Nah untuk sambu distribution itu sendiri survival functionnya atau reliability functionnya adalah seperti persamaan 4.4. 1 ditambah teta pangkat 5 dikali x pangkat 5 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x blablabla tambah 120 teta x dibagi dengan teta pangkat 5 tambah teta pangkat 4 tambah 2 teta pangkat 3 tambah 6 teta kuarat tambah 24 teta tambah 120 nah rumus 4.4 ini kalau dicari dengan cara manual itu ruwet kita dapatkan dulu kumulatifnya lalu satu kurang kumulatif nah cara yang terbaik adalah menggunakan fasilitas survival function rumus umumnya yang dihasilkan oleh Radu Institute coba kita lihat nah ini dia kalau kita lihat rumus survivalnya ini sy sur people function rumusnya hanya menggunakan sigma i dari 1 sampai ke k fungsi gamma i kali teta berpangkat k kurang i dikurang lower incomplete gamma i, y teta dikali dengan teta berpangkat k kurang i dibagi sama dibagi dengan fungsi gamma i teta berpangkat k kurang i jadi kalau begitu karena sambu ini untuk k sama dengan 6 maka kita memerlukan lower incomplete gamma 1, y teta lower incomplete gamma 2 y teta dan seterusnya sampai lower incomplete gamma 6 y teta di calon buku nah Radu Institute sudah menghasilkan hampir siap bukunya semua model Radu Institute kita tulis disini disini telah kita selesaikan bentuk-bentuk lower incomplete gamma yang disebutkan tadi ini lower incomplete gamma 1, y teta nilainya 1 kurang eksponen min y teta ada lower incomplete gamma 2, y teta hasilnya 1 kurang eksponen min y teta dikurang y teta eksponen min y teta ada lower incomplete gamma 3 y teta sampai lower incomplete gamma 6, y teta hasilnya 120 kurang 120 eksponen min y teta kurang 120 y teta eksponen min y teta dikurang 60 y kuadrat teta kuadrat eksponen min y teta dikurang dengan 20 y pangkat 3 teta pangkat 3 eksponen min y teta dikurang 5 y pangkat 4 teta pangkat 4 eksponen min y teta dikurang y pangkat 5 teta pangkat 5 eksponen min y teta nah lower lower incomplete gamma ini akan kita masukkan rumusnya ke dalam survival shift function untuk K sama dengan 6 ingat survival function dalam buku atau jurnal tadi disebut reliability reality function jadi kalau disebut reality function sama saja dengan survival function jadi untuk K sama dengan 6 sudah kita selesaikan dengan baik ini adalah fungsi survival untuk RID K sama dengan 6 jadi kalau kita besarkan sedikit rumusnya maka SJ nya itu dapat dicari dengan fungsi gamma 1 x teta 6 kurang 1 dikurang lower incomplete gamma 1, y teta dikali teta berpangkat 6 kurang 1 ditambah dengan fungsi gamma 2 dikali teta berpangkat 6 kurang 2 kurang lower incomplete gamma 2 y teta dikali teta berpangkat 6 kurang 2 Ditambah fungsi gamma 3 dikali teta berpangkat 6 kurang 3 Dikurang lower incomplete gamma 3, y teta kali teta berpangkat 6 kurang 3 Ditambah dengan fungsi gamma 4 kali teta berpangkat 6 kurang 4 Dikurang lower incomplete gamma 4, y teta dikali teta berpangkat 6 kurang 4 Ditambah fungsi gamma 5 kali teta berpangkat 6 kurang 5 Dikurang dengan lower incomplete gamma 5 Y Theta dikali Theta berpangkat 6 kurang 5 Ditambah lagi dengan fungsi gamma 6 kali Theta berpangkat 6 kurang 6 Dikurang lower incomplete gamma 6 Y Theta dikali Theta berpangkat 6 kurang 6 Dibagi dengan fungsi gamma 1 kali Theta berpangkat 6 kurang 1 Tambah fungsi gamma 2 dikali Theta berpangkat 6 kurang 2 Tambah fungsi gamma 3 dikali teta berpangkat 6 kurang 3 Tambah fungsi gamma 4 dikali teta berpangkat 6 kurang 4 Ditambah fungsi gamma 5 dikali teta berpangkat 6 kurang 5 Ditambah teta 6 dikali teta berpangkat 6 kurang 6 Nah kita jabarkan semua lower incomplete gamma yang ada Ini lengkap Ini lower incomplete gamma Y1 teta tadi Sedangkan ini adalah lower incomplete gamma 2, Y1 teta tadi Dan ini adalah yang saya blok ini adalah lower incomplete gamma 3 Y1 teta Sedangkan ini sendiri yang kita blok adalah lower incomplete gamma 4 Y1 teta Ini adalah lower incomplete gamma 5 Y1 teta Ini lower incomplete gamma 6, Y1 teta Pembaginya tadi teta pangkat 5 tambah teta pangkat 4 tambah 2 teta pangkat 3 Tambah 6 teta kuadrat tambah 24 teta tambah 120 Sangat mudah sekali teorinya Lalu dengan teknik aljabar sederhana kita buka semuanya Tenda kurung sehingga setiap bagian ada eksponen min Y1 teta Lalu kita keluarkan yang sama Ini ada satu eksponen min Y1 teta nya keluarkan dulu Seperti teta pangkat 5 eksponen min Y1 teta Kalau kita keluarkan eksponen min Y1 teta nya Tentu disini nanti ada T pangkat 5 nya disini Satu ini kan artinya ada teta pangkat 5 tambah teta pangkat 4 tambah 2 Teta pangkat 3 tambah 6 teta kuadrat tambah 24 teta tambah 120 Bagi yang sama Jadi dibagi yang sama Jadi ini sendiri dibagi dengan dirinya sendiri Kenapa itu? Karena disini ada bentuk yang sama kan Ini teta pangkat 5 Kalau kita keluarkan eksponen min Y1 teta nya kan Masih teta pangkat 5 Ada lagi teta pangkat 4 Ada lagi 2 teta pangkat 3 Kalau kita keluarkan Ada juga 2 teta pangkat 3 Ada 6 teta Ini 6, 6, 6, 6, 6 6 teta 6 teta Kalau ada 6 teta Ada 6 nanti Ini 24 24 seponen min yi teta ada juga Ada 24 adalah 120 120 juga ada Oke saya rasa Oke saya rasa Cukup luar biasa Cara yang dilakukan Cara yang digunakan Saya rasa Sangat baik sekali Oh ini teta pangkat 6 X teta kuadrat Kurang 6 6 teta kuadrat Oke 6 teta kuadrat Ini 6 teta kuadrat Ini nanti ada 6 teta kuadrat Kita keluarkan eksponen min yi teta nya Karena disini ada 6 teta kuadrat juga Oke ada 24 Setelah kita keluarkan Eksponen min yi teta nya Satu ini Ingat Berasal dari Teta pangkat ini Pembaginya Teta pangkat 5 Dibagi lagi dengan Teta pangkat 5 Pembagi yang sama Tentu dia menjadi 1 Nah inilah Yang disebut sebagai Realibility function Atau Surpiporship function Yang murni Ini dihasilkan dari Rumus Fungsi survival Untuk RIDK Sama dengan 6 Jadi kalau saudara lihat Hasil kita ini Persis sama dengan Persamaan 4.4 Nah ini persamaan 4.4 Sama persis hasilnya Tidak ada bedanya Sama sekali dengan RX Jadi kalau begitu Sekali lagi Kita telah Memperlihatkan Rumus-rumus yang dihasilkan oleh Rado Institute Distribution Ini ternyata Mampu Digunakan Untuk memudahkan Pemahaman Terhadap Riset-riset artikel Yang telah terbit Dalam jurnal-jurnal Internasional yang baik Sekali lagi Ini menunjukkan bahwa Bahwa model peluang Rado Institute Distribution Memberikan nilai tambah Yang lebih Pertama sekali Tentu memudahkan Permasalahan Yang kedua adalah Untuk Memastikan Bilangan Campuran K yang besar Dapat diselesaikan Dengan mudah Oke saya rasa Perbincangan malam ini Cukup sampai disini dulu Kita jumpa lagi Pada sesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati